Halo sahabat semuanya, jumpa lagi di prediksi saya kali ini. Pada kesempatan kali ini saya memprediksi pertandingan buat hari... ...senin ini ya, 24 Januari besok. Ada 5 pertandingan ini. Dari Liga Spanyol dan juga Liga Islawi yang belum pandi ada beberapa pertandingan. Yang pertama Real Sociedad lawan GKV. Ini Real Sociedad dikendang memberikan kur yang sedikit ya, 3 per 4. Karena GKV kan di bawah. Religi saya menang Real Sociedad tentu saja ini 2-0 ya. Oke, pertandingan berikutnya Rayo lawan Bilbao. Papak imbang, kosong-kosong tidak ada purpuran. Prediksi saya Rayo yang bakal menang Tuan Rumah. Ini saya pegang Tuan Rumah dengan skor 1-0. Sedangkan berikutnya Alapes lawan Barcelona. Ini Alapes... Barca memberikan pur 1 bola. Prediksi saya juga ini Barca menang 1. 0-1 ya. Jadi... Jadi... Menurut saya dikendang Alapes ini... Saya pegang Alapes saja ya. Karena kan di pur 1. Walaupun kalah 1 ya. Nanti tidak kalah juga. Pas plusnya. Kalau teman-teman yang... Memegang Barca dengan versi 2-0 boleh-boleh saja ya. Kita... Berbeda pendapat juga. Pertandingan berikutnya di... Seri Ali di Italia ada Empoli lawan AS Roma. Ini AS Roma dikendang Empoli memberikan pur 3 per 4 bola ya. Tentu saja ini bakal terlampaui. Saya Roma lagi gacur kemarin lawan Lece ya. Di Coppa Italia menang 1-3 ya. Dan nanti Roma berhadapan dengan Inter Milan di semipinal Coppa Italia. Ini prediksi saya Empoli lawan Roma adalah skornya 1-2 buat kemenangan AS Roma. Dan pertandingan yang terakhir ya di video ini ada partai Big Match antara AC Milan lawan Juventus. Dimana purkurannya ini kosong-kosong. Kosong-kosong. Papak. Kosong-kosong berarti Milan kemarin lagi agak menurun juga ya. Bahkan kalah sama tim yang biasa-biasa saja sama Fezia yang kemarin kalah. Akhirnya Inter Milan sekarang di puncak, posisi puncak. Dan Milan ini hati-hatinya bakal semakin kalau kalah di sini atau draw ini nanti Napoli yang akan melesat ke posisi kedua. Ini Juppe sama Roma sama Atalanta juga udah mulai mengincar, mulai ke atas dua-duanya. Ini Milan agak tersyok-syok lagi belakangan ini. Saya di sini mengunggulkan Juppe ya walaupun kemungkinan skor yang paling mungkin ini adalah imbangnya 1-1. 1-1. Tapi karena kan Milan itu kalau tahun-tahun dulu kan Juppe yang sering dikasih penalti. Kemarin juga Juppe ada dikasih penalti. Sering gitu kan Juppe itu di menit 9-5, 9-6. Tetapi belakangan kemarin Milan justru yang selalu diuntungkan wasit. Dikasih penalti. Ya ada buktinya lawan AS Roma. Dikasih 2 penalti. Milan itu lawan AS Roma itu kan 3-1. Menang Milan. Milannya dikasih penalti 2. Romanya dikasih kartu merah 2. Kan lawan 9 pemain gimana nggak menang. Coba 2 kartu merah. Bahkan kartu merahnya itu di menit-menit. Nah dikasih penaltinya itu di menit-menit awalnya. Yaitu Milan lawan Roma itu kemarin ke menit 7 atau 9 atau 8. Persisnya kurang tahu. Saya nggak baca lagi karena terlalu lama nanti kalau ini videonya di ini. Yang jelas saya nonton semuanya. Terus waktu Milan lawan Inter. Nah dikasih penalti. 3 ya waktu itu. Waktu derby dalam Manudina itu. Dikasih penalti. Jadi banyak sekali. Kalau ini hati-hati juga ini kawan-kawanku ini yang mempredisikan partai ini. Karena ini dikandang Milan juga di San Siro. Kemungkinan dikasih penalti lagi ada juga ini kemungkinan di sini. Tapi saya di sini mengunggulkan Juventus. Jadi skor saya adalah Milan versus Juppe 01. Karena Juppe kemarin lagi lumayan. Oke. Lagi naik-naik terus. Karena kalah-kalah terus di awal-awal aja ya. Oke terima kasih sudah menyimak video ini. Jika ada yang berbeda pendapat dikantungkan saja di kolom komentarnya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton!